Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani mengaku tak habis pikir dengan isi gugatan kubu ganjar KMK. Pasalnya, dalam gugatan tersebut, suara Prabowo Gibran dianggap nol di semua daerah. Muzani pun menyebutnya sebagai sesuatu yang aneh dan sangat mustahil. Saat ditemui di Jakarta Selatan pada Selasa 26 Paret, Muzani menilai kubu ganjar hanya mencari-cari alasan untuk menggugat hasil pilpres KMK. Sebab berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, Prabowo Gibran meraih 96 juta suara. Muzani mengatakan suara yang diraih ganjar maupun anis jika digabung bahkan belum cukup untuk menandingi Prabowo. Menurutnya, gugatan tersebut merupakan tanda bahwa kubu ganjar tidak menghargai pilihan politik rakyat Indonesia. Apalagi banyak pemilih Prabowo Gibran yang berkorban untuk datang ke TPS. Muzani menilai kubu ganjar seharusnya introspeksi mengapa suara yang diraih rendah bukan mencatuhkan paslon lain. Adapun sidang perdana, sengketa silpilpres akan digelar hari ini Rabu 27 Paret 2024. Rancaranya ganjar dan mafud akan menghadiri sidang tersebut secara langsung didampingi puluhan advokat dan tim hukum. Rancaranya ganjar dan mafud akan menghadiri sidang tersebut secara langsung didampingi puluhan advokat dan mafud akan menghadiri sidang tersebut secara langsung didampingi puluhan advokat dan tim hukum.